Langsung kita masuk butter Agak banyak Woi Masuk lambing Woi Hey, what's up my friends? Back here with me, Rando, aka Gazelkos di My Cooking Vlog Hari ini kita mau Cooking Vlog Dengan bahan yang premium Menunya adalah kita mau bikin Wagyu Steak Dengan Red Wine Reduction Sauce Dan sekarang kita ada di Sanur, kita ada di Hatton Wine Kita mau beli winenya dulu Ini karena dimasak winenya, jadi alkoholnya Kita hilangin, kita evaporin Jadi nanti Red Wine Reduction Sauce-nya itu Tidak mengandung alkohol Tapi nanti kita cobain juga lah, kalau makan boleh Let's go! Gak nyangka nih, ternyata ketemu dilayanin sama Gazelion Lo masih mengakui lo Gazelion? Masih Jadi kalau kalian pernah nonton vlog yang di Ini Lovina ya? Ini namanya Andre Pernah ada di vlog ya? Pernah Sekarang kamu udah gede banget gitu Sama-sama juga berubah Kita mulai dari white White wine ya? White wine dry Kalau megang gelas itu yang benernya Yang bener itu gini ya? Yes Enggak, di stem Oh di seninya ya? Karena kan wine itu ada temperatur servingnya masing-masing Oh iya, nanti kalau Sebuah kita menghasilkan panas Jadi kalau di sini dia merubah sesuatu Betul, betul, betul Wih wangi Ini agak white Dia dry High gas e-duty juga Kalau ini apa? Yang ini agak red Agak red Ya, light body Di low-intemine Sepertinya nggak terlalu Kayak ini Hmm, red wine yang manis juga ada? Ini Ini sebelahnya? Ini sweet syrah Sweet syrah? Ya, jadi dia grape variety-nya sama syrah sama syrah Cuma cara penyebutannya berbeda Kalau di Fransis, dia biasa disebut syrah Kalau di Australia, biasa depur syrah Kayaknya ini cocok juga Aku nanti soalnya mau bikin red wine reduction sauce Hmm Oke, kalau gitu bungkus deh Kita mau bawa berapa nih? 6 botol ya? Ya A few inches later Kita ambil rosemary dulu Rosemary buat kita masak kentang Aduh, banyak pilihan cuts disini Gue biasanya suka Indonesian Wagyu Adanya sirloin Hmm Oke, kita udah dapet nih 191 ribu Tapi cutsnya bagus nih Sirloin Wagyu Sama rosemary Tinggal beli kentang sama butter Oke, kita sudah kembali di kitchen Kali ini aku mau masak Kalau misalkan aku agak serius Enggak banyak bicara Mohon maklum ya Karena ini bahannya premium Jadi aku bener-bener take it seriously Karena ini my trick Nah, aku udah nge-gym kan Hadiahnya reward Kita punya bahan Pertama udah pasti red wine Ada rosemary Ada butter Mentega Ini susu kacang Atau susu biasa juga boleh Ada garlic Bawang putih yang sudah disincang Ada yang digeplek doang Ini parsley buat garnish Minyak Steak Salt and pepper Jadi ini sebenarnya bahannya gak terlalu banyak Ini lebih ke teknik Pertama kita rebus kentang dulu Ini buat mashed potato Aku kayaknya udah pernah bikin ya Mashed potato ya? Udah Udah pernah kan? Ya itulah resep mashed potato ku Jadi aku sengaja rebusnya agak lebih awal Sekarang kita mau proses ini Pisau harus di asah Dull knife Atau pisau yang tumpul Lebih berbahaya dari pisau yang tajam Pertama Daging harus dipet dry Daging gak boleh Basah Kalau dia basah dia gak ada keras Clean hands Sudah cuci tangan Daging sudah dipet dry Sekarang kita bumbuin Bumbuinnya harus sebelum memasak Karena salt draw moisture Jadi garam ini Dia mengangkat cairan yang ada dalam daging atau dalam apapun Kalau dia didiemin di garam terlalu lama Nanti dagingnya jadi dendeng Dan ini harus agak generous Garamnya Karena kita akan lose the salt In the cooking process Dalam bahasa indonesianya Kita akan kehilangan garam ini Di saat kita masak nanti garamnya itu bakalan banyak yang turun ke pan Sampingnya juga Bukan belakang Kiti kanan Black pepper Generous juga Black pepper ini gak bantu bikin crust Nah black pepper ini cenderung gampang gosong Jadi kalau kalian punya daging yang kayak aku gini Wagyu Karena kita mau bikin medium to medium red Kalau abis di resting nanti pasti agak medium Kalau langsung dimakan dia medium red Kita kasih sedikit minyak Untuk ngebind Apa itu? Ngebind itu kayak kita segel Bumbu yang udah kita taruh Jadi dia tersegel Ngebikin nanti crust Dimana itu bikin dagingnya crispy on the outside Dan juicy on the inside Ini sirloin Aku sebenarnya prefer rib eye Tapi sirloin is good Karena kita adanya kemarin semua sirloin Nanti kita masak steaknya pakai ini ya Oke pan Rebus kentang nih agak lama Kita mau bikin mashed potato Jadi dia harus bener-bener empuk Harus bener-bener mateng Terus nanti kita mau bikin mashed potato nya tuh agak creamy Mashed potato kita bisa bikin bermacam tekstur Ada yang bergrindil-grindil Kentangnya masih ada teksturnya Masih gigitan kentangnya gitu ya Ada yang smooth creamy Luscious Nah aku mau bikin yang smooth creamy luscious Karena nanti bakal cocok sama steaknya Karena steaknya kan juga Wagyu banyak marblingnya Juice ini jadi juice jadi minyak Coba cocok juga sih kalo pake yang gak terlalu creamy ya Tergantung selera Aku lagi pengen yang creamy aja Ambil whisk Atau bisa pake ini Kayak semacam sodet Sepatula Taruh susu Boleh susu full cream Boleh susu kacang Almond Aku susu kacang Emulsify Oke setelah di strain Kita rapiin Kita dapet mashed potato yang bener-bener smooth Oke ini kita set aside dulu Sekarang kita nyalain pan Kasih sedikit oil Dan banyak-banyak secukupnya aja Yang penting nge-cover seluruh bagian dari pannya Oke setelah masak mashed potato nya sebagai carbs Kita sekarang masak main course nya yaitu steak nya Minyaknya harus panas Harus smoking point Harus keluar asep Gak keluar asepnya lumayan banyak Masuk Kita lay away Kita mau denger itu ya Kita langsung masukin bawang putih Yang udah dikeprek Dibuka aja Biar aromanya keluar Yang ini nanti buat sauce Kalian bisa langsung taruh Kalau aku suka aku twist Twist and bend dulu Biar keluar aromanya Kita buka kita lukain Jadi rosemary nya lebih keluar Wanginnya Berapa lama? Anginnya bentar banget Sekitar mungkin satu menit Satu setengah menit Each side Tergantung Kita lihatnya dari sampingnya nih Kalau dia putihnya udah naik Sampai setengah lebih Artinya ini udah matang Yang bagian sana Nah kenapa kita mau pas panas-panas Beraset kita masukin Karena kita nyari sear Nah ini namanya sear Ini ada warna cokelasnya gitu Jadi ada warna cokelasnya gitu Jadi ada warna cokelasnya gitu Tapi juga baliknya Langsung kita masuk butter Agak banyak Agak banyak Wuh Flambe Itu namanya flambe Setelah hari flambe Kita basting Karena ini aku pakai semacam teflon gitu ya Jadi aku pelan-pelan Aku enggak Aku osek-osek Osek-osek Aku ambil butternya pelan-pelan Aku basting pelan-pelan Sudah matang Cukup Jangan lama-lama Kita rest Bersama aromatisnya Selain pan lagi Bawang putih sama butter masuk Jadi ini semacam Garlic butter gitu Terus kan ada sisa-sisa Umami dari lemak Dari daging Aku penminyak Wah susah Masa kita Glaze the pan Dengan breast wine Kita reduce Kita evaporate Alkohol dan juga cairannya Medium to high heat Jadi ini kita hilangin alkoholnya Terus kita pakai spatula kayu Kita strip sedikit demi sedikit Sambil kita stir Biar enggak gosong Karena ini ada kandungan gulanya ya Dia bisa caramelize Bisa juga kalian tambahin bawang merah Sama bawang bombay Kalau kalian suka Aku bikin yang simple aja Kita masak sampai dia agak kental ya Disebutnya reduce Jadi dari tekniknya ada flambe Ada basting Terus sekarang ada reduce Bikin saus namanya red wine reduction Jadi wine nya kita reduce Kita reduction Kita hilangin cairannya Kita bikin dia jadi sedikit kental dan caramelize Oke Setengah jalan Sekarang tricknya gini Ini steak yang udah resting Kita ambil kita pindahin dulu Terus ini ada Sisa butter dan juga Resting juice namanya Ini masuk Bisa lihat ya Dan mulai caramelize Jadi ini rosemary nya Aromatics nya Lemak dari daging Butter Dan resting juice Alkoholnya basically di point ini Udah habis Udah 0 Oke cukup Ini yang disebut namanya Red wine reduction sauce Kita tekan Kita peras Jus dari bawang-bawangnya Dari rosemary Ini warnanya agak dark gitu ya Karena dia udah reduce Kita tuang sini pelan-pelan Jadi kita saring dua kali Biar bener-bener Nggak ngikut ya Itu Sepihan-sepihan bawang dan rosemary Oke kita buka dulu Safe treat ujungnya A touch of parsley Sedikit aja Di atas mashed potato nya Gitu lagi nih Terakhir Our beautiful Red wine reduction sauce Let's go Let's go Meal Fit for a king Haduh Aku udah ngeler Ini udah jadi What you steak dengan Red wine reduction sauce Kita akan cobain ya Cheers Kalo aku kan boleh minum Udah dewasa Pertama Liat dulu Still pink on the inside Medium to medium rare Jadi nggak terlalu medium rare Nggak terlalu mentah banget Masih bisa dilihat nih Kita ambil tengahnya ya Pink Juicy Mengkilap Glistening Terus kalo diangkat Lemes Karena udah di resting First bite Wow Wow Buttery Dagingnya lembut Red wine reduction sauce nya Wangi Manis, gurih, asin Menjadi satu Aromatis Ada wangi rosemary Garlicky Ada butter garlic nya juga Red wine nya bikin jadi kayak Wangi-wangi yang Nggak biasa gitu Mesh potato Cocol red wine reduction sauce sedikit Liat mashed potato Wuuu 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 Ini Ambil sedikit Bon appetit Bon appetit Dikit lagi aja Bon appetit Hmm Kayaknya nggak mau ditelun gitu Maunya dikunyah terus Sini Beb, cobain Aku suapin aja di belakang kamera Jujur Jawab jujur Hmm Hmm Wangi Hmm Aromatis Udah bau-bau wine nya dikit Udah bau-bau wine Karena pake red wine Tapi udah kita Abisin alkoholnya Senar Mesh potato nya juga Komplimen banget ya Total harga bahannya Hampir 3 ratus Nggak kalau sama wine Karena wine nya nggak Satu botol ya Daging 200 ribu Wine nya Cepek lah Nggak mau cepet-cepet dihabisin Rasanya pengen pelan-pelan aja makannya gitu Sepotong-sepotong gini Tuang red wine reduction sauce nya Di mashed potato nya Nah dia suka mashed potato nih Jadi ya Makanin Ini ada butter nya Ada red wine nya Gue juga mau tuang lagi dikit Di saat kita masak Harus ada Balance acidity Kalo kita makan soto pake jok nipis kan Kalo kita bikin Kare Itu bisa pake apple Atau pake tomat Kalo Bikin steak kan Asam nya dari mana Lemon nggak masuk Tomat juga kurang masuk Jadi asam nya ngambil dari red wine Yang ada ini semua rasa gitu ya Dia buttery, velvety, smooth, asam, manis, wangi, aromatis, asin, gurih, dan peppery Karena kita pake black pepper Lagi? Tidak 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 Ini tingkat fatnya tinggi ya Karena kita pake butter Terus wagyu nya juga berlemak Jadi kalo sering-sering bisa bikin gemuk Terus makannya tuh yang harus dinikmati gitu loh Kalo beli nih, kalo beli di restoran steak ini jutaan Ini tinggi tuh 700 Yang pake red wine dekacen Berapa gram? 200 200 gram, 700 ribu Yang intinya hampir jutaan 700 ribu ke atas Kalo kita masak sendiri masih bisa ekonomis di 300 ribu Jadi ngiler liat sisa mashed potato nya Mashed potato nya berapa nih? Kentang nya 2 ya? Empat Empat? Oh empat kecil-kecil Dulu aku pernah bikin ini Tapi gak aku syutingin Kenapa? Belom kepikiran aja Overall Menurut aku Sekali-sekali Makan fancy kayak gini Oke Kalo yang aku nilai masakanku sendiri Tadi Mungkin lebih enak kalo misalkan kita pake areng Cuman aku lagi gak ada areng Kita lagi terlalu ribet kalo nyalain areng Jadi kita pensir aja Cuman bedanya di Dagingnya itu Smoky sama gak terlalu smoky Tapi aku rasa kalo misalkan Terlalu smoky juga ini terlalu banyak aromatis Udah butter garlic ya kan Ada butter, ada garlic, ada rosemary, ada red wine Terus smoky lagi Jadi menurut aku itu kayak terlalu rame Jadi ini plus minus gitu Antara mau pake pan fry atau pake areng Kalian bisa atur sendiri Aku sih lebih prefer pake pan fry Aku mau dapetin wangi dari si red wine reduction sauce nya Aku saran pake yang agak sedikit manis daripada yang asem Karena kalo kalian pernah nge ibu-ibu masak Itu dikasih gula kan Jadi perpaduan manis sama asin itu jadi gurih Makanya si red wine reduction sauce nya ini jadi gurih Jadi itu yang bikin si red wine reduction sauce ini Dia one of a kind Gak ada yang bisa di copy Dapet asemnya, dapet manisnya, dapet wanginya Dengan cara lain, dengan bahan lain itu hampir gak bisa Jadi red wine reduction sauce ini Bisa dibilang salah satu saus terbaik untuk dipasangin sama steak Kan ada mushroom sauce, ada black pepper sauce, ada chimichurri Cimichurri itu jadi minyak, olive oil dikasih parsley, potongan herbs gitu Jadi dia oily banget, tapi wangi juga Kalo yang red wine reduction sauce ini Tari gurih, manis, asin, wangi, buttery Karena kita pake butter Terus ditambah dagingnya sirloin, ada lemak Jadi udah oily, buttery Bisa dibilang kalo kebanyakan juga agak enak Jadi porsi segini 200 gram Makannya dinikmati, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, itu pas Memang cara makanannya kayak gini Terimakasih kalian sudah nonton vlog cooking yang kali ini Idealis aku pengen lagi pengen Sebenernya kalo misalkan kalian mau coba Sangat bisa banget Terutama kalo misalkan kalian yang memang suka minum wine Cocok banget Tapi ini kan beralkohol ya Jadi gak semua orang bisa minum Tapi kalo dimasak, alkoholnya tuh jadi nol Tapi itu kalian reset sendiri deh Karena kita kalo nge-reduce red wine Lama-lama alkoholnya tuh menguap karena panas Apalagi kalo di flambe Ditembak pake torch Atau kayak Tadi Kayak tadi kekeluar apinya gitu ya Tulisannya flambe Dibacanya flambe Jadi dinyalain gitu Dilip on fire Itu lebih berkurang lagi Bahkan bisa sampe Minus gitu ya Terimakasih sudah menonton Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe Nonton video ku yang sebelumnya sudah nanya Kekeluar apinya Cheers